Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei teman-teman Bu Ina senang sekali bisa menyapa kalian lagi Lewat video kali ini Nah, di video ini Bu Ina ingin membahas tentang Ide pokok atau gagasan utama Apa itu ide pokok atau gagasan utama? Ide pokok atau gagasan utama Adalah sebuah topik yang dibahas Dalam suatu paragraf Nah, di bagian ini Di paragraf ini Ada ide pokok dan kalimat penjelas Ide pokok dan kalimat penjelas ini Harus saling berhubungan ya teman-teman Ide pokok ini berfungsi Sebagai Topik pembahasan Sedangkan kalimat penjelas ini Untuk menjelaskan Atau menguraikan tentang Informasi dari ide pokok tersebut Biasanya Ide pokok juga ada Di awal paragraf Atau di akhir paragraf Tapi bisa juga di awal dan di akhir paragraf Nah, untuk menentukan Ide pokok ini Kalian harus membaca dulu nih Paragrafnya Dengan seksama Kalian baca keseluruhan paragraf Baru nanti kalian bisa Menentukan Menentukan mana ide pokok dan kalimat penjelasnya Oke teman-teman Tugas kalian sekarang adalah Mencari ide pokok dari buku bacaan kalian di rumah Jangan lupa tulisnya disini ya Nama bukunya apa Dan ide pokoknya seperti apa Tulis disini Ada dua kolomnya ya Disini dua-duanya Selamat mengerjakan dengan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!